Debat ketiga Capres yang berlangsung akhir pekan lalu berbuntut pelaporan pada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Setidaknya dua laporan telah masuk Bawaslu, melaporkan Anies dan Ganjar atas pernyataan mereka dalam debat lalu. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh kelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Menanggapi laporan ini, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Bawaslu mempunyai waktu dua hari untuk melakukan kajian awal. Apakah laporan tersebut memenuhi keterseratan formil material atau tidak. Sepanjang nanti memenuhi keterseratan formil material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam perseratan tersebut tidak memenuhi syarat formil material, maka disampaikan kepada pelaporannya berhadap status pelaporan tersebut. Sementara itu, Timnas Anies Muhaymin mengaku tak terlalu memikirkan laporan ke Bawaslu terkait pernyataan lahan saat debat Capres. Ketua Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Muhaymin menyatakan, sejauh ini belum ada bantahan yang muncul dari pernyataan Jokowi yang pernah menyinggung lahan Prabowo. Pernyataan Jokowi soal lahan tersebut disampaikan pada debat Capres pada tahun 2019 lalu. Saat itu, Jokowi menyatakan Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur. Selain itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan di Aceh Tengah. Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan 340 ribu hektare itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi, dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menyebut, Anies melakukan kebohongan yang kejam dan memberikan data palsu dalam debat. Mas Wedan menuduh Pak Prabowo menggunakan APBN 700 triliun membeli barang bekas. Ini kan kebohongan yang luar biasa. Itu sangat benis, sangat kejam yang dilakukan oleh Anies Mas Wedan. Dalam debat, penipuan dan kekejaman Anies memberikan data palsu di dalam debat. Yang kedua, Mas Anies bayangkan menuduh Pak Prabowo punya tanah. Ini kan nggak ada urusan. Ini kita tidak bicara reformasi agraria, kita tidak bicara konteks pertanahan, kita bicara konteks pertahanan. Tapi Anies Mas Wedan, orang yang dibesarkan oleh Pak Prabowo, menyerang secara personal Pak Prabowo. Ini kan, mohon maaf, budaya politik maling kundang ini dasar. Tak hanya Anies, Capres nomor urtiga Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke bawah selu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut, dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Tim Liputan, Kompas TV